Khawatir wabah demam berdarah dengu atau DBD, perumahan padat penduduk di Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah di fogging gratis. Warga menyambut gembira fogging yang dilakukan oleh tim dari DPD Perindo Pekalongan, bekerjasama dengan Kordapil 9 dan 10. Pengasapan atau fogging gratis terus dilakukan oleh Partai Perindo Kabupaten Pekalongan dan kali ini yang di fogging adalah di perumahan dan pemukiman warga penduduk padat penduduk di Desa Kebon Agung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, daerah rawan serangan nyamuk Aedes aegypti. Ya beberapa waktu yang lalu di kampung ini puluhan anak sempat terjangkit demam berdarah hingga harus dirawat di rumah sakit. Dan untuk menghentikan perkembangan nyamuk dewasa pembawa penyakit DPD, fogging dilakukan oleh DPD Partai Perindo Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selain fogging, juga ditempel stiker peringatan bahaya demam berdarah serta cara pencegahannya, disertai pembagian masker untuk warga. Warga menyambut antusias dengan aksi fogging gratis ini. Fogging ini dilakukan setelah ada permintaan dari warga dan rencananya pengasapan akan terus dilakukan di berbagai lokasi berdasarkan permohonan warga yang daerahnya terdapat korban demam berdarah. Harapannya kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan dalam artian ada rutinitasnya. Jadi warga tidak khawatir dengan apalagi yang sampai itu kan masih banyak lahan kosong itu masih ditakutkan banyaknya timbulnya itu menjadi sarang. Untuk pencegahan karena disini satu banyak nyamuk, kedua juga dari warga ada yang ketakutan jika anaknya terserang DPD. Jadi mereka minta di warga minta... Terima kasih telah menonton!